Intro Sejumlah mantan kader Partai Demokrat telah berada di Medan Sumatera Utara Mereka diduga akan menggelar Kongres luar biasa di kecamatan Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara Acara yang diduga KLB Partai Demokrat ini nampak dihadiri sejumlah mantan petinggi partai Tampak Johnny Allen Marbun, Darmisal, Boye Genov Rison, Ahmad Yahya, dan Mark Sopakua Mereka mengaku datang ke Medan untuk menghadiri sebuah undangan Pendukung Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye terlibat bentrok dengan masa pro-Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat Keributan terjadi akibat sekelompok masa pendukung Ahaye mencoba masuk ke arena KLB Mereka juga berteriak di jalanan sambil merusak properti KLB di SBBU Jamin Ginting Bentrokan terjadi ketika masa pendukung Ahaye bertemu dengan pendukung pro-KLB di area SBBU Suasana pun berlangsung tegang, ada beberapa korban yang terkena pukulan dan kayu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memimpin upacara pemberangkatan Satgas Maritim TNI Kong A-28M di Dermaga Batu Ampar, Batam Satgas Maritim akan diberangkatkan dengan KRI Sultan Iskandar Muda 367 Mereka menjalankan misi perdamaian di Libanon dengan tugas menjaga stabilitas keamanan di perairan Serta melakukan operasi interdiksi laut Pemberangkatan ini menandai kontribusi ke-13 TNI dalam Satgas Maritim di bawah bendera PBB Penyidik kepolisian daerah Metro Jaya kembali menangkap mantan muncikari artis Robi Abbas Kali ini Robi ditangkap karena penyalahgunaan narkoba Robi ditangkap polisi di kamar hotel di Palmera Kamis jam 11 malam Meski polisi tidak menemukan barang bukti, hasil tes Robi menunjukkan positif ampetamin atau sabu Robi Abbas dikenal publik usai menjadi muncikari artis Dia ditangkap pada 8 Mei 2015 Pada 26 Oktober 2015 Robi menerima ponis 1 tahun 4 bulan penjara Anggota Polres dan Posek Jakarta Utara jalani vaksinasi COVID-19 Pegiatan ini berlangsung di Ruang Aulamaku Polres Jakarta Utara Rencananya vaksinasi tersebut akan dilakukan bertahap terhadap 1.146 anggota Polres Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!